Kita berlari informasi olahraga pemirsa petenis peringkat tiga dunia Daniel Medvedev dari Rusia tersingkir dari Paris Masters setelah secara mengejutkan kalah dari petenis Bulgaria Grichor Dimitrov. Sementara itu unggulan ketujuh Stefanos Tsitsipas dari Yunani tidak mengalami masalah dalam pertandingannya dengan mengalahkan petenis Kanada Felix Auger alias Sima. Petenis peringkat tiga dunia asal Rusia Daniel Medvedev menjadi pemain peringkat tinggi terbaru yang tersingkir di Paris Masters ketika ia kalah dari petenis Bulgaria peringkat ke-17 Grichor Dimitrov di babak kedua pada hari Rabu dengan skor 6-3, 6-7, 7-6 dalam pertandingan di mana Medvedev tampak frustrasi, berdebat dengan wasit dan penonton serta menghancurkan raketnya. Dalam laga yang berlangsung 2 jam 54 menit itu, Medvedev selalu mengejar. Dimitrov melakukan break pada game ke-6 dalam perjalanannya menuju set pertama. Medvedev melakukan break pada game ke-6 set kedua, namun Dimitrov melawan mematahkan servis pada game ke-9 untuk memaksakan tie-break yang berhasil diungguli Medvedev pada set point pertamanya. Pada saat penentuan, Dimitrov mengambil inisiatif ketika kembali melakukan break pada game ke-6. Medvedev menyelamatkan 4 match point sebelum mematahkan servis pada game ke-9. Petenis Rusia itu menyelamatkan 2 match point lagi sebelum menahan servis game terakhirnya untuk memaksakan tie-break. Namun petaris Bulgaria itu melaju untuk memimpin 5-0 dan setelah Medvedev mengambil 2 point dari servisnya, ia menyelesaikan pertandingan. Felix Auger Aliasim dari Montreal mengakhiri 6 kemenangan beruntunnya pada hari Rabu dengan kekalahan 6-3-7-6 dari unggulan ke-7 Stefano City Pass. Auger Aliasim mencatatkan 9-9 pada pertandingan tersebut, namun gagal memanfaatkan peluangnya untuk mematahkan servis Sistipas. Sistipas menyelamatkan 6 dari 7 break point yang dihadapinya, termasuk kuncian penting pada game ke-9 set pertama sambil mematahkan servis Auger Aliasim 2 kali dalam 4 peluang. Sistipas meningkatkan rekornya atas Auger Aliasim menjadi 6-3 dan membalas kekalahannya dari petanis Kanada itu di final Rotterdam Open tahun lalu. Nusantara TV melaporkan. . . .